Meskipun demikian, cerita Jitian Singh sangat singkat. Isinya juga tergolong kasar, bahkan kasar. Tapi kita semua orang pintar, sedikit berpikir untuk memahami alasannya, berdiskusi. Berlatih ilmu bela diri dan Sinto itu ibarat membangun gedung-gedung tinggi. Perlu diletakkan fondasi yang baik dan dibangun lapis demi lapis sampai gedung bertingkat itu selesai. Dibangun, atau seribu tahun tanpa keruntuhan. Memang benar Raja Jiuluo berkembang pesat dengan menggunakan teknik menelan untuk merebut kekuatan dewa lain. Tapi fondasi Sinto-nya seperti gedung bertingkat tinggi yang dibangun secara tidak teratur. Bukan hanya fondasinya yang tidak stabil, tapi juga penuh dengan kotoran bahkan banyak cacat dan celah. Tidak apa-apa jika lantainya tidak tinggi. Kalau lantainya cukup tinggi, maka akan runtuh. Yah, metaforanya sangat jelas. Oleh karena itu, untuk mengembangkan seni bela diri dan Sinto, seseorang harus selangkah demi selangkah, dan tidak menginginkan jalan pintas. Tidak peduli seberapa kuatnya Raja Dewa, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia hanyalah sekejap. Ini seperti meteor di langit. Apa gunanya? Sayang sekali Raja Jiuluo adalah juga disayangkan. Jika dia cukup bijaksana, dia harus memupuk energinya dan menyimpan kekuatannya ketika dia mencapai puncak dan menghilangkan krisisnya sendiri terlebih dahulu. Jika Anda melupakan perang, Anda akan berada dalam bahaya. Jika kamu berperang, kamu akan mati. Ji Wu Shuang mendengarkan diskusi orang dewasa, dan tidak bisa menahan cibiran, dan beberapa tidak berdamai. Dia menatap Ji Tianxing, menunjukkan ekspresi enggan, Ayah, lakukan maksudmu kekuatan ilahi yang melahap semacam ini akan membahayakan manusia dan merupakan racun yang mematikan. Kami tidak dapat memperbaikinya. Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menjelaskan, Suwanger, ini adalah kesempatan surga, kekuatan yang ratusan jutaan dewa yang diimpikan. Bagaimana kita bisa menyerah ketika kita akhirnya bertemu dengannya? Ji? Wu Shuang menganggup dan bertanya, Tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa Raja Ji Uluo dibunuh oleh kekuatan ini. Ji Tianxing dengan sabar menjelaskan, Raja Ji Uluo tidak memiliki cukup visi, wawasan, dan kemampuan, Serta tidak mampu mengendalikannya. Dan melahap kekuatan ilahi. Ia dilahirkan di usia yang sederhana dan telah ditindas dan diperbudak oleh Dayan Protos selama beberapa generasi. Dia membenci Dayan Protos sejak lama. Oleh karena itu, setelah dia mendapatkan petualangan tersebut, Dia dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya, membunuh dan membalas dendam dengan gila-gilaan. Ketika dia cukup kuat untuk menemukan masalahnya sendiri, Sudah terlambat untuk menyembuhkannya, yang berujung pada kematiannya. Tapi kami berbeda, kami tidak akan menjadi tidak sabar seperti dia, Terlepas dari konsekuensi dari peningkatan kekuatan kami. Ji Ushuang hanya menghilangkan kekhawatiran di hatinya, Wajah kecilnya menunjukkan senyuman, dan mengangguk, Baiklah. Saya tahu bahwa ayah akan menyelesaikan masalah ini. Yunyao menunjukkan senyum masam dan mengingatkannya, Suwanger, kita tidak bisa memurnikan dan melahap kekuatan suci. Jangan terlalu cepat bahagia. Mendengar kata-katanya, semua orang terbangun dari kegembiraan dan menatap Ji Tian Xing. Yunyao juga penuh harapan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, sekarang kamu dan kekeke belum mencobanya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata kepada Ji Ke, Kekeke, kamu harus mencobanya dulu. Bisakah kamu menyempurnakannya? Ji Ke tidak menggeliat, dia melangkah maju ke pusaran cahaya hitam, mengangkat lapak tangannya dan memainkan lima warna api ilahi ke dalam pusaran cahaya hitam. Suwa. Tiba-tiba, api lima warna, yang sangat ganas dan tak tertandingi, mengusir semua cairan guntur di sekitarnya. Dengan dia sebagai pusatnya, seluruh area menjadi area kosong. Namun, api lima warna yang memasuki pusaran cahaya hitam segera tertelan, bahkan tidak ada percikan api. Dia sudah mengharapkan hasil ini sejak lama. Dia tidak berkecil hati, tetapi juga melepaskan kesadaran ilahi untuk memurnikan pusaran cahaya hitam. Setelah sepuluh bunga, hasilnya keluar. Itu masih tidak berhasil. Begitu kesadaran ilahinya memasuki pusaran cahaya hitam, kesadaran itu sepenuhnya ditelan. Selanjutnya, dia mencoba beberapa cara untuk melakukan yang terbaik. Hasilnya adalah kegagalan. Saya tidak bisa memurnikan dan melahap kekuatannya. GK menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mundur ke kerumunan. Semua mata tertuju pada Ji Tian Xing. Ekspresinya menjadi bermartabat, di mata publik, menuju pusaran cahaya hitam. Lima elemen, bintang, es, angin, dan sebagainya, semuanya telah dicoba. Dia tidak perlu membuang waktu untuk mencoba melepaskan hukum bumi, perubahan, dan guntur. Sua. Sua-sua. Tiga warna kekuatan sihir yang berbeda, satu demi satu memasuki pusaran cahaya hitam. Dalam sekejap mata, ketiga kekuatan itu tertelan dan tidak ada tetes yang tersisa. Ji Tian Xing gagal. Dia juga melepaskan kesadaran ilahi yang tak terlihat, dan perlahan mendekati pusaran cahaya hitam. Setelah sepuluh nafas, kesadaran ilahinya juga diliputi oleh cahaya hitam. Gagal lagi. Selanjutnya, dia memaksakan setetes darah Tuhan ke dalam pusaran cahaya hitam. Dia ingin menggunakan darah Tuhan, menggunakan seni rahasia untuk memurnikan dan melahap kekuatan ilahi. Namun, setengah seperempat jam kemudian, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Orang-orang juga penuh kekhawatiran, berbisik-bisik secara rahasia. Peluang surga ada di depan kita, tapi kita tidak bisa memperbaikinya. Sungguh mengkhawatirkan. Saudara Tian Xing bahkan menggunakan darah Tuhan, tetapi dia tetap tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan ini? Tidak bisakah kita melihat saja peluangnya dan menyerah? Bahkan Sang Master pun tidak bisa menyempurnakannya. Petualangan macam apa yang didapat Raja Ji Uluo? Semua orang khawatir dan cemas terhadap Ji Tian Xing, dan hatinya penuh kengganan. Bahkan Ji Ushuang juga mengepalkan tangan kecilnya dan diam-diam menyemangati Ji Tian Xing. Pada saat ini, Ji Tian Xing memikirkan sebuah ide dan menawarkan pedang pemakaman. Sua. Dia memasukkan kekuatan sucinya ke dalam pedang pemakaman dan menyempurnakan pusaran cahaya hitam dengan bantuan pedang suci dan batu sumber. Namun, cahaya pedang panik yang dilepaskan oleh pedang penguburan dan kekuatan yang dilepaskan oleh batu sumber juga ditelan oleh pusaran tersebut. Ekspresi orang banyak menjadi lebih bermartabat, dan suasana hati mereka menjadi lebih putus asa. Ji Tian Xing terdiam dan tidak menyerah. Dia berpikir sejenak, lalu mempersembahkan mutiara dalam pikirannya dan terbang menuju cahaya hitam. Sua. Butian Zhu melepaskan cahaya putih pekat, menyelimuti pusaran air sepuluh sang. Tiba-tiba, pusaran cahaya hitam mempercepat putarannya, menelan cahaya putih suci dengan gila. Ji Tian Xing tidak menghentikannya, dan terus mendesak kekuatan untuk memperbaiki Tian Zhu. Pusaran cahaya hitam itu seperti lubang tanpa dasar, lebih gila lagi menelan cahaya putih. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas secara diam-diam, dan mata serta suasana hati mereka menjadi abu-abu. Jelas, tidak ada gunanya memperbaiki manik-manik itu. Tapi Ji Tian Xing tidak menyerah, dia masih mendesak kekuatan untuk mengisi manik-manik. Bahkan, dia dengan cepat menyerap kekuatan sihir di kolam guntur dan memindahkan kekuatan ke mutiara surga. Seperempat jam, dua perempat jam, tiga perempat jam. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Masyarakat tidak lagi khawatir dan cemas, sudah putus asa. Pada saat ini, pusaran cahaya hitam melahap sejumlah besar cahaya putih suci, seolah terisi. Kecepatan melahap cahaya putih secara bertahap melambat. Kecepatan putarannya juga semakin lambat hingga berhenti sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, mata abu-abu orang menjadi cerah, dan harapan lahir kembali di hati mereka. Ji Tian Xing juga merasa lega, tapi tidak berani bersantai. Dia terus memanipulasi kekuatan mutiara surga. 2772 Meski begitu, pusaran cahaya hitam bisa melahap semua jenis kekuatan. Bahkan mereka dapat menggunakan kekuatan ilahi dari berbagai atribut sebagai makanan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun kekuatan menguatkan Tian Xing sangatlah istimewa, dan pusaran cahaya hitam tidak dapat ditelan. Dalam setengah jam, pusaran air dipenuhi cahaya putih suci. Dengan cara ini, kekuatan pusaran cahaya hitam ditekan. Undefinisi Ji Tian Xing juga mendesak kekuatan untuk mengisi manik-manik, membungkus pusaran cahaya hitam dengan cahaya putih, dan mulai memurnikannya secara bertahap. Dalam seperempat jam, Bu Tian Zhu berhasil memurnikan sinar cahaya hitam, yang dimasukkan ke dalam Bu Tian Zhu. Kelopak mata Ji Tian Xing bergerak dan dia berkata dalam hatinya, selesai. Ya, dia telah mengambil langkah kedua menuju kesuksesan. Selanjutnya, dia fokus pada manipulasi memperbaiki manik-manik, terus menyempurnakan cahaya hitam. Dengan semakin banyaknya cahaya hitam yang dimurnikan dengan menambal manik-manik, ada juga gumpalan garis hitam pada manik-manik suci dan putih menambal. Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya tahu bahwa ini benar-benar sukses. Semuanya lega, lega dan tersenyum. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Suatu hari, dua hari, tiga hari, empat hari telah berlalu. Enam hari kemudian. Pusaran cahaya hitam sepuluh zang setengah dimurnikan oleh mutiara surga. Mutiara putih bersih, juga seperempat luasnya, berubah menjadi hitam murni. Dua belas hari kemudian, pusaran cahaya hitam menghilang. Semua kekuatan melahap telah disempurnakan oleh Bu Tian Su. Manik-manik penambal yang murni dan tanpa cacat menjadi setengah hitam dan setengah putih. Dengan cara ini, alih-alih menghancurkan kesucian Mendi An Su, malah membuatnya semakin misterius. Suwa. Ini adalah akhir dari pengecoran tubuh Tian Su. Kerumunan segera berkumpul dan berbicara dengan gembira. Hebat! Akhirnya, kita memiliki kesempatan untuk masuk surga. Tian Xing, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kekuatannya telah ditingkatkan? Tuan, kekuatan ilahi yang melahap telah dimurnikan oleh manik ilahi Anda. Bagaimana kamu menggunakannya di masa depan? Lao Ji, apakah kamu ingin menggunakan kekuatan dewa yang melahap untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat? Apakah ada bahayanya? Ji Tian Xing melambaikan tangannya untuk membuat semua orang diam. Dia mengambil tangan kecil Ji Wu Shuang dan berkata dengan nada meminta maaf, Suwanger, kamu menemukan kekuatan yang melahap ini. Ayah seharusnya memberikannya padamu. Namun, itu hanya dapat disempurnakan dengan tonifikasi manik-manik. Di masa depan, hanya ayah yang bisa menggunakannya. Apakah kamu tidak menyalahkan ayah? Ji Wu Shuang melingkarkan tangannya di lehernya dan menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Ayah bisa menyempurnakan peluang surga. Sudah terlambat bagi Suwanger untuk berbahagia. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Terlebih lagi, terlalu istimewa untuk melahap. Dewa kekuatan, hanya Anda yang dapat memurnikan dan mengendalikannya. Jika Anda memberikannya kepada saya, saya tidak dapat memurnikannya. Sebaliknya, saya akan menderita karenanya. Ji Tian Xing sangat senang sehingga dia mencubit hidung kecilnya yang cantik dan berkata, Kamu masih berakal sehat. Layak untuk jaket berlapis kapas intim milik ayahku. Setelah itu, dia berkata kepada semua orang, Alasan mengapa Raja Ji Uluo terbunuh terletak pada dirinya sendiri. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, itu adalah pedang bermata dua, yang harus digunakan dengan hati-hati. Saya akan menggunakan itu dengan bantuan memperbaiki manik-manik, Yang tidak hanya akan mempercepat pertumbuhannya, Tetapi juga tidak akan terbebani olehnya. Kemudian orang-orang mengerti bahwa dia hanya untuk sementara menerima kekuatan melahap para dewa. Jika Anda ingin menggunakannya dengan bebas atau bahkan mengendalikannya sendiri, Itu akan memakan waktu. Ini sudah berakhir. Ji Tian Xing terbang ke puncak bersama kerumunan untuk meninggalkan kolam guntur. Yah, metamorfosis semua orang sudah berakhir. Sekarang saatnya melihat dunia luar. Mereka mengikuti Ji Tian Xing dan terbang melintasi kolam guntur melalui cairan guntur yang tak ada habisnya. Ladang ranjau sangat dalam. Butuh dua perempat jam bagi kerumunan untuk terbang ke puncak ladang ranjau setelahnya. Melewati cairan tambang yang dalam. Sua. Saat kerumunan meninggalkan air, ladang ranjau yang tenang memercik dengan semprotan yang tak terhitung jumlahnya. Cairan guntur ungu, di langit meledak puluhan ribu busur listrik, mengeluarkan suara berderak yang tajam. Asa saat kemudian, kerumunan itu terbang ke ketinggian ribuan mil di atas ladang ranjau. Langit biru di atas langit, dan di kaki ada air kolam guntur ribuan mil. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi di segala penjuru. Untuk di sebelah timur leici, di gunung terdekat, deretan istana dan rumah dibangun. Melihat pemandangan ini, semua orang mulai berbicara. Aneh kalau kita berada di ladang ranjau. Kami merasa ladang ranjau tidak terbatas dan menakutkan. Bagaimana jaraknya ribuan mil dari ladang ranjau? Mungkin di bawah ladang ranjau itu lebar, dan pintu keluarnya sangat kecil, seperti labu. Saya kira tidak, leici adalah bentukan dari kehendak surga. Betapa menakjubkan. Itu pasti ladang ranjau. Bagian luarnya hanya seribu mil, tetapi ruang dalamnya sangat luas. Sama seperti mutiara perbaikan ji yang lama, sepertinya hanya seukuran ibu jari, tapi sebenarnya bisa menampung dunia lima elemen. Tepat pada saat ini, jika tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengingatkannya, semua orang harus memperhatikan persembunyiannya dan tidak membeberkan keberadaannya. Ji Wushuang, Kianyu dan Heilong semuanya tertegun sejenak dan tidak mengerti maksudnya. Ji Tian Xing menjelaskan, kami beruntung, lokasi ladang ranjau ini tidak terlalu jauh. Ratusan mil sebelah timur leici, ada dewa di gunung itu. Jika para dewa mengetahui bahwa begitu banyak dari kita telah bangkit bersama, kita akan terkejut. Berita itu akan segera menyebar dan menimbulkan gangguan yang tidak perlu. Naga Putih juga menganggup dan berkata, sejauh yang saya tahu, tujuh atau delapan orang telah bangkit bersama. Hal seperti ini tidak pernah terjadi. Kita benar-benar harus menghindarinya. Pusat perhatian, agar tidak menarik perhatian orang lain dan menimbulkan masalah. Jike menambahkan, dunia ilahi terlalu besar. Ada ribuan kebangsaan dan yang kuat seperti awan. Tidak stabil seperti dunia fana, dan dunia yang berkuasa dihormati. Sederhananya, tidak ada aturan dan tidak ada rasa aman di dunia ilahi. Perkelahian bisa dilihat di mana saja dan bisa terjadi kapan saja. Orang hanya terbang ke alam ketuhanan, meski di tempat yang tidak jelas, tidak terlalu angkuh. Terlebih lagi, Ji Tian Xing memiliki identitas khusus dan memiliki pertikaian berdarah yang mendalam, berniat membalas dendam pada Raja Dewa. Pada tahap ini, kita harus stabil dan cabul. Setelah orang-orang memahami arti ini, Ji Tian Xing membawa mereka ke pagoda 9 hari 10 juwe. Sejak Cikonepan, dia mampu mengendalikan pagoda dengan mudah. Setelah datang ke dunia dewa, dunia lima elemen tidak dibatasi oleh aturan surga, jadi dia mengeluarkan pagoda dan membawanya bersamanya. Pada saat ini, semua orang memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan mulai berlatih. Dia akan berjalan sendirian di menara surga. Tentu saja, pagoda itu dimasukkan ke dalam tubuhnya dan tidak akan mudah terlihat. Suwa! Ji Tian Xing terbang melintasi langit secepat kilat dan terbang ke timur. Ada lusinan istana dan rumah di gunung yang jauhnya 500 mil, dan jelas ada banyak dewa yang tinggal di sana. Dia akan mencari tahu benua mana dan wilayah mana ini. Setelah beberapa menit, Ji Tian Xing terbang ke tepi ladang ranjau. Cahaya umu kabur yang menutupi langit menghalangi seluruh ladang ranjau. Inilah kekuatan surga, hanya bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Itu dapat melindungi ladang ranjau dari gangguan. Sekalipun Raja Dewa Kuat, tidak bisa menghancurkan cahaya ungu, tidak bisa memasuki kolam guntur. Namun saat ini, dihadapannya di atas rerumputan hijau, tiba-tiba menyala sejumlah lampu warna-warni. Suwa-sua! Dalam sekejap mata, lima protos berbaju besi merah, tingginya hampir satu zang, muncul dari udara tipis. 2773 Pemahaman Ji Tian Xing tentang dunia ilahi tidak begitu jelas, tetapi tidak jauh dari sama. Di depannya, lima dewa yang tinggi, kuat, dan ganas tahu bahwa mereka adalah protos. Yang disebut protos mengacu pada para dewa yang lahir dan tumbuh di dunia ketuhanan. Singkatnya, mereka adalah penduduk asli dunia ilahi. Dibandingkan dengan para dewa yang sedang naik daun, mereka memiliki darah yang lebih kuno dan kuat. Undefinisi tidak hanya bakatnya yang tinggi, kecepatan pertumbuhannya juga sangat cepat, tetapi juga memiliki banyak kekuatan magis khusus. Kelima protos semuanya berwarna merah tua, dan kulit mereka sebening rubi, dan tulang dewa emas terlihat samar-samar. Mereka tidak berambut, tidak hanya botak, bahkan tidak memiliki bulu mata. Garis luar fitur wajahnya cekung, dan pupil salah satu matanya juga berwarna emas tua. Ini adalah protos api yang hebat. Itu kebetulan, saya pernah berbicara dengan mereka tentang Raja Jiuluo dan protos Dayan sebelumnya. Dalam sekejap, mereka bertemu. Apakah ini wilayah Mahayana? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, lima protos besar yang terbakar mengelilinginya. Pemimpin Dayan protos memandangnya sambil mencibir, dan berkata dengan nada main-main, kami menunggu lebih dari setengah tahun sebelum ikan-ikan kecil terbang di alam bawah. Sayangnya, semut di dunia semakin tidak berguna. Ada sedikit kekecewaan dalam nadanya, dan dia membenci Ji Tianxing. Merasakan permusuhan dari pihak lain, Ji Tianxing mengerutkan kening dan bertanya tanpa ekspresi, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda menghalangi jalan untuk merampok uang? Sangat umum bagi alam dewa untuk menghormati yang kuat, dan tidak ada ketertiban umum dan ketertiban untuk dibicarakan. Terlebih lagi, lima protos yang terbakar adalah lima kekuatan alam dewa surga. Jika Anda ingin mencegat Ji Tianxing, kamu akan menendangnya ke pelat besi. Kelima protos tertegun sejenak, dan mereka semua tertawa dan bercanda. Hahaha orang lain yang ketakutan setengah mati. Reptil di dunia bawah semuanya Tuhan sebelum mereka terbang, dan mereka semua sangat bangga. Sekarang kita berada di dunia ilahi, kita adalah semut mol yang paling rendah dan paling rendah hati. Kita tidak dapat beradaptasi dengannya untuk sementara waktu. Jangan bicara. Omong kosong kepada dia, biarkan dia sadar dan menyadari situasinya sendiri. Pemimpin protos menepuk-nepuk pisau ajaib di pinggangnya, memandang Ji Tianxing dari posisi memerintah, dan mencibir, Nak, ini adalah kerajaan Tuhan, kerajaan api darah. Suatu kehormatan bagimu untuk bisa terbang ke negara. Kami kerajaan api darah. Namun, Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan daftar rumah tangga kerajaan darah kami. Pertama-tama, serahkan semua artefak dan sumber daya di tubuh Anda, lalu Anda akan ditangkap dengan tangan Anda, dan tunggu kami pergi. Ji Tianxing menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Kerajaan api darah. Tempat tinggal terdaftar. Sebelum milenium, dia belum pernah mendengar tentang tempat tinggal terdaftar di dunia suci. Para dewa yang baru saja naik ke dunia ilahi juga tanpa hambatan dan bepergian dengan bebas. Melihat tatapan bingungnya, pemimpin protos berkata kepada yang satu itu menatap protos di sampingnya, Lin Yan XII, jelaskan padanya. Kapten, apa penjelasannya? Turunkan saja. Protos bermata satu itu menyeringai dan terlalu malas untuk berbicara. Pemimpinnya terkekeh, kita diperintahkan untuk melaksanakan tugas itu. Tentu saja, kami harus menjelaskannya dengan jelas sebelum memulai. Kalau tidak, bukankah akan merugikan keagungan kerajaan Tuhan jika dirampok oleh ikan-ikan kecil lainnya karena menghalangi jalan dan merampok mereka? Lin Yan XII menganggup tak berdaya, menatap Ji Tianxing dengan satu mata, dan berkata dengan semangat tinggi, Nak, kami adalah penjaga kolam guntur Kerajaan Api Darah dan Kota Pegunungan Biru. Kami diperintahkan untuk menjaga leci. Menurut hukum Kerajaan Api Darah kita, Ascender harus dilucuti. Anda harus menyerahkan semua sumber daya dan artefak, lalu kami akan memberikan jimat ajaib pada kami dan pergi ke kediaman terdaftar di Kota Bukit Biru. Hanya terdaftar di tempat tinggal terdaftar, Anda memiliki status hukum dan menjadi budak Kerajaan Darah dan Api kami. Kemudian penjaga kota akan membawa Anda ke Tambang Gunung Biru, tempat Anda akan bekerja keras selama 500 tahun. Kamu tidak bisa bebas sampai kamu menyelesaikan tugas terbatasmu dan menjadi paria rendahan di Kota Pegunungan Biru. Lin Yan XII menjelaskan dengan bermartabat, menatap Ji Tianxing dengan satu mata, dan bertanya, Nak, pernahkah kamu mendengarku jelas? Ji Tianxing menutup telinga terhadap kata-katanya. Situasi saat ini benar-benar berbeda dari dunia dewa ribuan tahun yang lalu. Tempat tinggal terdaftar, budak, kerja paksa selama 500 tahun, dan orang-orang kelas bawah tidak pernah terdengar. Bagaimanapun juga, Ji Tianxing tidak setuju. Bahkan, itu tampak konyol baginya. Dia menatap Kapten Lei Chi Wei dengan dingin, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah ini aturan Kerajaan Api Darah atau aturan Kekaisaran Besar? Lei Chi penjaga itu terkejut dan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Nak, bagaimana kamu tahu Kekaisaran Yan Besar? Bagaimana bisa bermacam-macam ikan yang baru saja bangkit dari dunia bawah mengetahui keberadaan Kekaisaran Dayan? Kapten penjaga Lei Chi tenang, segera memikirkan masalah lain. Sekarang anak laki-laki berjubah putih ini baru saja terbang ke dunia dewa dan telah menguasai bahasa umum dunia dewa. Ji Tianxing tidak menjawab, dan sekali lagi berkata dengan dingin, Lei Chi adalah bentukan dari kehendak surga, dan bukan milik kerajaan atau kekuatan ilahi manapun. Ascender yang keluar dari kolam guntur bukanlah milik rakyat dari kerajaan Tuhan manapun. Kalian kerajaan Api Darah melakukan hal ini, melanggar hukum, bertentangan dengan kehendak surga. Apakah Anda setuju untuk melewati Kekaisaran? Kata-kata yang penuh semangat dan benar seperti ini, biarkan lima Lei Chi Wei semuanya leng untuk sementara. Ji Tianxing memancarkan tekanan tak terlihat ke seluruh tubuhnya, yang juga membuat mereka tenang, bahkan sedikit ketakutan. Kelima orang itu menunjukkan ekspresi terkejut dan luar biasa, mata mereka menyala-nyala saat menatap Ji Tianxing. Sesaat kemudian, pemimpin penjaga Lei Chi tersadar dan berkata sambil menyeringai dingin, Nak, kamu benar-benar menarik. Kamu jauh lebih baik daripada mereka yang terbang di langit. Namun, kamu hanya sedikit. Nyata ya Tuhan, jangan manfaatkan kami. Sejujurnya, hukum ini dikeluarkan oleh Kekaisaran Besar. Lei Chi dibentuk oleh kehendak surga, tapi ini adalah wilayah Kerajaan Api Darah kami. Anda di sini, berdiri di wilayah Kerajaan Api Darah, dan Anda adalah budak dari Kerajaan Api Darah kami. Ji Tianxing mengerutkan kening dan terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang ini semuanya adalah dewa surga tingkat lima. Bagaimana mungkin aku tidak melihat kekuatanku? Setelah dipikir-pikir lagi, dia mengerti alasannya. Itu pasti ada hubungannya dengan memperbaiki manik-manik. Seringkali, Bu Tianzu menutupi nafas keilahiannya dan memotong eksplorasi keilahian dari lima penjaga Lei Chi. Lima penjaga kolam guntur menjaga di sini sepanjang tahun. Mereka telah melihat ascender yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah kekuatan dari negara dewa yang sebenarnya. Secara alami, mereka memutuskan bahwa dia juga adalah dewa yang benar. Pada saat ini, kepala penjaga Lei Chi menarik keluar dia mengambil pisau sihir hitam, menunjuk ke arah Ji Tianxing dan berkata, Nak, kami telah menjaga Lei Chi selama seratus tahun, dan kami belum pernah melihat delapan ratus atau lima ratus pesawat skyrocker. Masih banyak orang yang lebih mampu berpura-pura dan sombong dibandingkan Anda. Pada akhirnya mereka tidak ditangkap. Jangan buang waktu Anda. Kesabaran saya terbatas. Harap segera serahkan semua artefak dan sumber daya. Jika tidak, kami akan segera membunuhmu, dan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi budak. 2774 Dengan suara kapten penjaga kolam guntur jatuh. Empat penjaga Lei Chi lainnya menghunus pedang mereka satu demi satu, dan siap berangkat. Suasana di lapangan langsung mencekam. Lima penjaga kolam guntur bersifat pembunuh dan melepaskan tekanan kuat, menutupi Ji Tianxing. Sedangkan untuk ascender lainnya, jika mereka hanya memiliki kekuatan dari kondisi dewa yang sebenarnya, mereka harus segera mengakuinya. Unde Finisi melucuti senjata dengan jujur, menyerahkan semua artefak dan sumber daya, dengan patuh pergi ke tambang gunung biru untuk melakukan kerja paksa selama 500 tahun. Namun Ji Tianxing tetap tenang dan tidak takut. Dia menatap kapten penjaga kolam guntur, dan bertanya dengan nada dingin, apakah kamu yakin ingin memulai, tidak ada ruang untuk berbalik. Kapten Lei Chi Wei mencibir dan berkata sambil mencibir, haha sekarang kamu ingin memohon belas kasihan. Sudah larut. Berlutut dan ditangkap dengan tangan terikat. Saat dia berbicara, dia melangkah melintasi langit dan mendekat Ji Tianxing dengan pisau. Kekuatan Tuhan akan datang. Ji Tianxing tidak lagi berbicara, memegang pedang penguburan di tangan kanannya dan menyerahkannya kepada pemimpin Lei Chi Wei. Melihat ini, komandan pengawal Lei Chi menjadi semakin menghina, dengan cibiran di wajahnya, haha aku akan melepaskan kulitmu dan mengirimu bekerja sebagai pekerja keras. Setelah itu, dia akan mengulurkan tangan untuk mengambil. Empat Lei Chi Wei lainnya, juga menunjukkan cibiran olok-olok. Tapi saat ini, Ji Tianxing memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, dan tiba-tiba menusuk kapten penjaga Lei Chi dengan pedang. Sua. Cahaya pedang emas mekar seperti guntur menerobos langit. Memegang pedang dari Ji Tianxing, dia menikam pemimpin Lei Chi Wei dua sang jauhnya. Hanya butuh seperempat jam. Pedang itu sangat kejam dan tegas, dan kecepatannya luar biasa. Terkadang, teknik pedang yang benar-benar kuat tidak terletak pada gerakan yang indah. Bang! Hanya ada suara tumpul. Pedang penguburan langsung menembus helm merah dan menusuk ke kepala dari dahi pemimpin penjaga Lei Chi. Dalam miliknya ingatlah bahwa berlian merah tua itu Tuhan, ditusuk dan meledak di tempat. Satu pedang, pembunuhan kedua. Kepala penjaga Lei Chi tidak bereaksi terhadap hal ini, dan tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dia bahkan tidak menyangka Ji Tianxing berani membunuhnya. Alhasil, di momen kematian, olok-olok cibiran masih membeku di wajah. Empat penjaga Lei Chi lainnya terpesona oleh tekad Ji Tianxing yang kejam, dan mata mereka membelalak ketakutan. Pada saat berikutnya, keempat pria itu kembali sadar dan segera membunuh Ji Tianxing dengan pedang. Berengsek! Kamu membunuh Kapten! Reptil Sialan! Kamu mati! Tidak ada tempat untuk mati! Hati-hati semuanya! Dia bukan Tuhan yang sebenarnya! Pada saat yang sama, keempat orang itu meraung dan menggunakan kahlian unik mereka untuk mengepung Ji Tianxing. Tiba-tiba, nyala api yang sangat besar dan cahaya warna-warni menenggelamkan sosok Ji Tianxing. Ji Tianxing tidak menyerah. Dia menggunakan teknik pedangnya yang unik lagi dan menikam 36 pedang dalam sekejap. Wah! Wah! Dia berubah menjadi hantu dan berkedip-kedip di tengah kerumunan. Pedang emas cerah itu cerah, tidak menentu, dan aneh. Bang! 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 Hanya mendengar suara tumpul menyebar, empat penjaga Lei Chi tewas dua di tempat. Salah satunya adalah pedang didahi. Keilahian dikalahkan oleh pedang penguburan. Yang lainnya adalah pedang di belakang kepalanya, kepalanya terpenggal setengah dan jiwanya hancur. Dua penjaga kolam guntur yang masih hidup semuanya ditebas oleh cahaya pedang. Warnanya merah, itu berdarah. Keduanya jatuh lebih dari 10 mil jauhnya. Mereka ketakutan dan lari ke gunung di kejauhan. Di gunung itu, terdapat puluhan istana dan rumah, dan sejumlah besar penjaga Lei Chi ditempatkan. Tolong! Beberapa ascender melawan dan membunuh Kapten Lin. Kedua orang itu mencoba melarikan diri pada saat yang sama, tetapi juga tidak lupa berteriak minta tolong. Waktu semakin mendesak, dan mereka tidak punya waktu untuk mengirim pesan. Terlebih lagi, perkemahan Lei Chi Wei berjarak 500 mil, dan akan tiba di sana dalam sekejap. Suwa! Saat berikutnya, Jitiansing berkedip puluhan mil, mengejar nyawa Lei Chi Wei. Wah! Pedang penguburan menusuk keluar dengan ganas, seperti sambaran petir dari langit cerah, dan langsung menusuk ke belakang Lei Chi Wei. Bang! Kemarahan kekuatan suci meledak, menghancurkan kepala pria itu. Keilahian berbentuk berlian merah tua, dengan darah dan otak terciprat, berserakan di rerumputan. Jitiansing tidak tinggal diam, tetapi bergerak 100 mil jauhnya, mengejar Lei Chi Wei yang terakhir. Suwa! Saat pedangnya naik turun, sebuah lubang darah muncul di bagian belakang otak pria itu, keilahiannya hancur di tempat. Mayat besar itu jatuh dari langit, dan mendarat di rumput dengan bunyi gedebuk. Jitiansing melirik mayat itu, meraih cincin ruang angkasa dan keilahian yang rusak. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke empat tubuh lainnya, merebut cincin ruang angkasa dan pecahan keilahiannya. Dia tahu betul bahwa situasi dunia ilahi telah berubah sekarang, dan perlu untuk mendaftarkan tempat tinggal sebelum dapat mengambil tindakan. Untuk kristal pertama, dan untuk merebut sejumlah besar sumber daya sesegera mungkin. Senjing tidak hanya digunakan untuk budidaya, tetapi juga mata uang umum dunia ilahi. Tanpa kristal, Anda tidak dapat melakukan apapun. Suwa! Jitiansing baru saja menyingkirkan lima cincin luar angkasa, tetapi dia tidak punya waktu untuk menelan potongan status dewa. 500 mil jauhnya di gunung, puluhan lampu telah menyala, secepat kilat. Jelas sekali, Lei Chi Wei Dikam merasa terganggu dan datang untuk memberikan dukungan. Jitiansing berbalik tanpa ragu dan lari ke arah berlawanan. Melarikan diri. Dia menggunakan hukum bumi, dan sosoknya secepat kilat. 10 menit kemudian, dia melarikan diri lebih dari 5000 mil dan melintasi lebih dari 10 gunung. Namun kelompok penjaga Lei Chi berbaju besi merah menahan nafas dan mengejarnya tanpa henti. Jarak kedua belah pihak semakin dekat, hanya 300 mil saja. Setelah paling lambat 100 minat, lusinan Lei Chi Wei akan menyusul Jitiansing. Saat itu, dia akan dikepung dan dalam bahaya. Meskipun ia memiliki beragam kartu keterampilan unik, efektivitas tempurnya sangat kuat. Ada juga Yunyao dan Jike yang bisa membantu kapan saja. Tapi ini adalah wilayah kerajaan api darah, di mana Anda bisa melihat protos api besar di mana-mana. Setelah Jitiansing terkepung, dia harus menghadapi musuh yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang besar, dia pasti akan mati. Situasinya semakin kritis. Jitiansing hanya bisa menerobos dengan seluruh kekuatannya, dengan bantuan hukum ruang angkasa, dan langsung berpindah ribuan mil jauhnya. Suwa! Ada kilatan cahaya putih. Dia melintasi beberapa gunung dan muncul di hutan yang jaraknya ribuan mil. Lebih dari 30 penjaga Lei Chi diberhentikan sementara. Namun mereka bertahan dan mengejar dengan lebih putus asa. Selain itu, mereka juga mengirimkan pesan penting untuk menginformasikan kota-kota terdekat dan mengerahkan sejumlah besar ahli untuk mengepung dan mencegat. Jitiansing menebak hasilnya. Tak berdaya, dia hanya bisa berkedip terus-menerus di langit terlepas dari biaya pengeluaran kekuatan sucinya. Wah! Wah! Setiap kali cahaya putih menyala, dia bisa bergerak sejauh 500 mil. Di dunia fana, setiap kali dia berkedip, jaraknya ribuan mil. Dan dia bisa berkedip ratusan kali berturut-turut. Namun ini adalah dunia ilahi, sangat berbeda dengan dunia fana. Dewa enam alam biasa hanya bisa bergerak sejauh 200 mil dalam satu waktu. Dia adalah seorang jenius yang sangat langka yang mampu menggerakkan 500 Li dalam waktu sesingkat itu. 2.775 Jitiansing telah melarikan diri ke barat. Dua hari kemudian, dia terbang puluhan ribu mil. Dia keluar dari kota Pegunungan Biru, jauh dari Ladang Ranjau. Semua penjaga kolam guntur dibuang olehnya dan menghilang. Dalam prosesnya, dia melewati beberapa kota dan suku, semuanya melewati waktu sebelumnya. Anfin tidak ada yang menemukannya dan tidak ada bahaya di jalan. Sore ini, saat matahari terbenam. Jitiansing memasuki pegunungan yang luas dan berhenti di puncak gunung. Dia duduk di batu kilangan di puncak gunung Kiansang. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya sejenak, dan kemudian pulih seperti semula. Jika itu adalah dewa biasa, dia dapat terbang sejauh puluhan ribu mil berturut-turut, setidaknya setengah dari kekuatan sucinya akan dikonsumsi. Tapi dia berbeda. Kekuasaannya begitu agung, bagaikan laut. Ada juga dunia lima elemen, yang terus-menerus memberinya kekuatan ilahi. Jadi, dia hanya sedikit lelah, istirahat saja. Matahari telah terbenam dan sekelilingnya gelap. Dunia sepi, Anda dapat mendengar auman binatang dari pegunungan di kejauhan. Jitiansing menyelesaikan latihan meditasinya dan mengeluarkan beberapa pecahan keilahian. Ini adalah ketuhanan Lei Chi Wei. Meski dipecah menjadi delapan keping kristal berlian, tetap memancarkan kekuatan yang dahsyat. Jitiansing memegang pecahan keilahian di tangan kirinya dan diam-diam melepaskan kekuatan melahapnya. Tiba-tiba, telapak tangan itu muncul dalam pusaran cahaya hitam seukuran telur. Semua bagian keilahian ditelan oleh pusaran dan meleleh dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, delapan keping keilahian ditelan dan diubah menjadi kekuatan ilahi yang bergejolak dan kejam dan memasuki Mendiansu. Kekuatan ilahi dimurnikan oleh Bu Tiansu, dan semua kotoran dihilangkan. Hanya delapan puluh persen dari kekuatan ilahi yang tersisa. Kemudian, Bu Tiansu melahap empat puluh persen kekuatan sucinya. Empat puluh persen sisa kekuatan ilahi dikirim ke Jitiansing. Kekuatan ilahi Jitiansing ditingkatkan, dan segera tumbuh sedikit lebih kuat. Terlebih lagi, setelah seminggu bekerja, dia menemukan bahwa tidak ada setengah penundaan dan penolakan dalam kekuatan fusi baru. Terintegrasi sempurna dengan kekuatan ilahinya, tanpa sedikitpun pemborosan. Itu seperti kekuatan sihir yang dia kembangkan sendiri. Hasil ini membuat Jitiansing penuh kegembiraan. Hebat! Saya pemimpin Lei Chi Wei. Saya kerajaan Dewa Langit ke-9. Yang mulia tidak sederhana, Anda dapat menelusuri ribuan mil. Cara Jitiansing tanpa ekspresi. Pria parubaya itu memandangnya seperti listrik dan berkata dengan suara yang dalam, hutan ini adalah huji. Penjaga kota Pegunungan Biru adalah seribu rumah tangga. Ia bertanggung jawab atas penjaga ladang ranjau. Selama 100 tahun terakhir, kami telah melihat lebih dari 400 orang yang telah bangkit. Hanya ada tiga yang berani melawan dan membunuh Lei Chi Wei. Kamu adalah satu-satunya yang dapat melarikan diri dari kota Pegunungan Biru dan pantas untuk dikejar oleh kita sendiri. Suara Lin Wuji sekeras abel, dan suaranya agung. Jika kamu membunuh lima penjaga kolam guntur, kamu pasti akan mati. Sebelum saya membunuh Anda, saya punya masalah. Jitiansing mencibir, kamu akan segera mati. Mengapa kamu harus bertanya lebih banyak tentang ini? Lin Wuji mengerutkan keningnya dengan keras. Mata emasnya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mencibir dan berkata, Haha, kamu yakin? Aku mengerti bahwa Ascender yang berhasil memasuki alam dewa bukanlah pahlawan atau penguasa. Sayang sekali jika kamu bertemu dengan kursi ini, kamu akan mati tidak peduli bagaimana caranya. Yakin kamu? Setelah itu, Lin Wuji berhenti berbicara omong kosong dan bertanya terus terang, Anda dapat membunuh lima penjaga kolam guntur dan melarikan diri ke sini dalam dua hari. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki setidaknya tujuh tingkat kekuatan di surga dan alam dewa. Tapi kamu baru saja keluar dari kolam guntur, kamu tidak bisa mencapai tingkat surga ketujuh. Hanya ada satu penjelasan kamu sangat beruntung mendapat kesempatan di kolam guntur. Serahkan. Aku akan mengampunimu. Nada bicara Lin Wuji adalah sangat tegas dan penuh ambisi dalam sikap sombong. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu sangat baik. Anda dapat menyimpulkan alasannya. Namun sayangnya, saya tidak seberuntung yang Anda kira. Saya belum pernah mendengar adanya peluang. Ji. Tianxing menyangkalnya. Karena, dengan bantuan hukum bumi, dia merasakan nafas kuat yang tidak jelas lainnya. Nafas. Itu berada di aliran dalam 200 mil jauhnya, dan sangat tersembunyi. Di tempat yang berbahaya, dia harus waspadalah. Lin Wuji tentu saja tidak mempercayainya. Dia tertawa menghina dan berkata, Haha nak, karena kamu tidak mengakuinya, aku akan membunuhmu dan mencarinya sendiri. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa 500 juta mil adalah wilayah kerajaan api darah saya. Anda dikelilingi ke segala arah, dan Anda tidak punya harapan untuk melarikan diri. 2776. Kamu terlalu banyak bicara. Ji Tianxing menatap Lin Wuji dan berkata dengan suara yang dalam. Lin Wuji tertawa terbahak. Bahak lagi. Begitu dia digerakkan, dia memanipulasi dua pedang api, secepat Aurora menusuk Ji. Tianxing, pedang terbang langsung ke tangannya. Tangan kirinya menembakkan api Dewa Langit, tangan kanannya mengayunkan pedang ajaib, sosok itu berkedip untuk membunuh Ji Tianxing di depannya. Yang kuat di alam Dewa Surga sungguh kuat. Namun, Ji kekuatan Tianxing tidak lebih lemah darinya. Tianlong mendominasi tubuh. Seluruh tubuh Ji Tianxing dipenuhi cahaya kemasan. Dalam sekejap, dia menjadi raksasa seratus sang, dan matanya bersinar dengan emas. Darahnya mendidih dan dia kekuatan melonjak. Efektivitas tempurnya meningkat enam kali dalam sekejap. Dia menyapu dengan telapak tangan kirinya dan mengepakkan dua pedang api. Tangan kanan memegang pedang penguburan dan membunuh Lin Wuji dengan ganas. Guntur dan cahaya pedang turun seperti hujan badai. Bang, bang, bang. Kedua sisi tabrakan cahaya pedang, di langit malam mekar di langit, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Sihir Kendo Lin Wuji dikalahkan olehnya. Setelah kedua belah pihak bertarung beberapa gerakan, Lin Wuji dipukuli dan terus-menerus mundur, lebih sedikit menyerang dan lebih banyak bertahan. Binatang yang paling ganas dan ganas di zaman dahulu sama seperti binatang buas di zaman dahulu. Lin Wuji sangat terkejut, dan dia juga menggunakan kekuatan sihir uniknya di bawah amarahnya. Merah menyala ke langit. Dia membakar darah Tuhan, meledak dari langit, dan berubah menjadi raksasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua seperti batu giyok darah, dan tulang dewa emas terlihat jelas di dalamnya. Ada ribuan darah dan api berkobar. Kedua pria itu bertarung sengit dan berusaha semaksimal mungkin untuk bertarung satu sama lain. Tanah berguncang dan api berkobar di langit. Setelah beberapa saat tertarik, dalam radius 200 Li, gunung itu rata dengan tanah, dan pegunungan di kejauhan berubah menjadi lautan api. Tersembunyi dalam nafas gelap kekuatan sihir, diam-diam mundur 300 Li, terus mengintai. Segera, seperempat jam berlalu. Lin Wuji dipukul mundur, terluka lebih dari 20 tempat, darah Tuhan terciprat. Ji Tian Xing memanfaatkan kesempatan itu untuk memotong pedang api dan memukul Lin Wuji dengan tinjunya. Naga seperti tinju. Bayangan maya gajah naga besar gunung, tanpa ampun menghantam Lin Wuji, dia terbang 100 mil jauhnya, menghancurkan separuh gunung. Lin Wuji bangkit dari reruntuhan, terluka parah, tujuh lubang muncrat darah. Ada lubang besar antara dada dan perutnya, dan darah Tuhan mengalir. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia hanyalah reptil pemanjat, bahkan jika dia mendapat kesempatan masuk surga, dia tidak akan sekuat itu. Lin Wuji ketakutan dan marah, dan meraung dengan liar. Dia tidak percaya Ji Tian Xing memiliki kekuatan Tian Shen Jiu Xiong setelah dua hari terbang, dan dia terluka parah. Keajaiban seperti itu sungguh menggelikan. Tapi Lin Wuji berbalik untuk berpikir, itu pasti takdir surga. Kesempatan apa yang didapat hewan jahat ini? Apakah dia begitu kuat? Tidak mungkin. Aku tidak boleh mati. Aku harus melaporkan rahasia ini kepada penguasa kota dan raja. Memikirkan hal ini, Lin Wuji tidak lagi suka berkelahi. Setelah dua gerakan kosong, dia berbalik dan lari. Hanya dengan Ji Tian Xing yang membuka jarak, dia tidak sabar untuk mengeluarkan slip diok melingkar, dan segera mengeluarkan panggilan. Wah! Slip diok merah tua terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Lin Wuji merasa sangat lega dan terus melarikan diri. Namun, dia baru saja berpindah 400 mil dan muncul di puncak gunung. Tiba-tiba, ada cahaya dari tusukan miring yang mengenai kepalanya. Sialan! Dia punya kaki tangan. Lin Wuji terkejut dan secara naluriah mengayunkan pedang gandanya untuk menahan cahaya Jing Tian Dao. Boom! Dalam suara yang memekakan telinga, cahaya pisau biru tua sepanjang ribuan kaki hancur karena guncangan. Lin Wuji juga terhempas ke gunung, lengannya tidak bisa berhenti gemetar dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan beberapa suap darah. Di kaki gunung, akibat gempa bumi yang terbelah, lebih dari setengahnya runtuh. Dia terkubur dalam reruntuhan, dan batu-batu besar serta lumpur yang tak terhitung jumlahnya tercurah. Qi Fei tidak menunggunya keluar. Bumi, kurungan. Ji Tian tindakan menutupi gunung yang runtuh dengan hukum bumi. Gunung seratus li diringkas menjadi gunung emas sepuluh li dalam sekejap, yang memenjarakan Lin Wuji. Kemudian, Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman di kedua tangannya dan jatuh dari langit. Pedang membuka langit. Ribuan cahaya pedang emas menyilaukan Zhang Long, membawa guntur yang menggelegar, membelah tanpa ampun. Sambil berjuang, Lin Wuji mengangkat pedang gandanya dan memotong lebih dari selusin pedang api. Bang! 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 Namun, pedang api itu terpotong-potong. Pedang penguburan langit begitu kuat hingga menghantam Lin Wuji dengan suara gemuruh. Tiba-tiba, emas dan batu terciprat, dan darah Dewa Merah Tua berterbangan. Kepala besar Lin Wuji dipotong menjadi dua oleh pedang penguburan di tempat. Sua! Dewa berlian Merah Tua, dengan darah langit dan daging berterbangan, dengan kecepatan tercepat ke timur. Namun, dalam kegelapan, ada potongan cahaya pisau untuk mencegat keilahian Lin Wuji. Bang! Dalam suara yang tumpul, cahaya pisau meledak. Keilahian Lin Wuji juga terbang kembali, dan cahayanya banyak yang redup. Jitiansing memanfaatkan situasi ini dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Klik! Dengan ledakan yang tajam, keilahian Lin Wuji terkubur di pedang langit, menghancurkan lebih dari selusin puing. Sebelum puing-puing itu jatuh ke tanah, Jitiansing meraih semua bagian dewa dengan lambayan tangannya yang besar. Setelah menyingkirkan potongan-potongan itu, dia tidak segan-segan berbalik dan terbang menjauh, menjauh dari sini. Pada saat ini, sosok berjubah hijau terbang keluar dari kegelapan, berteriak, Saudaraku, tetap di sini. Jitiansing menutup telinga dan bergegas ke barat. Meskipun begitu, sosok berjubah hijau itu membantunya membunuh Lin Wuji. Tapi dia tahu sosok berjubah hijau itu pasti punya plot. Kedua belah pihak tidak saling mengenal. Dia tidak perlu terlibat satu sama lain. Terlebih lagi, pertarungan di sini begitu kuat sehingga Anda bisa merasakannya ribuan mil jauhnya. Dia harus pergi dari sini secepat mungkin, jika tidak, dia akan dikelilingi oleh sejumlah besar ahli. Wah! Kilatan cahaya putih, Jitiansing berkedip ribuan mil, menghilang dalam kegelapan. Kenapa tidak ada rasa percaya? Sosok berjubah hijau itu menyeringai pahit, dan dengan cepat mengejarnya. Setelah mengejar seratus napas, kedua belah pihak bergerak sejauh puluhan ribu mil. Namun, jarak antara sosok King Pou dan Jitiansing semakin jauh. Namun, dia mengorbankan kompas kayu hijau dan menunjukkan keahlian uniknya. Kecilkan menjadi satu inci. Sua! Dengan kilatan cahaya dan bayangan, sosok King Pou melintasi delapan ribu mil jauhnya dan muncul di puncak gunung. Dia memegang kompas kayu hijau di tangan kirinya dan kehilangan tangan kanannya di belakangnya. Berdiri di langit sambil tersenyum, dia menatap langit malam barat. Hanya setelah tiga napas. Sua! Jitiansing tiba dalam sekejap dan muncul di depan sosok berjubah hijau, dua orang berjarak ribuan kaki. Sosok berjubah hijau tersenyum dan berkata, Saudaraku, mengapa menolak orang yang jauhnya ribuan mil? Saya tidak punya niat jahat terhadap Anda. Aku baru saja membunuh Lin Wu Ji. Mengapa Anda tidak tinggal sebentar dan kita akan membicarakannya? 2777 Jitiansing menatap sosok berjubah hijau itu tanpa ekspresi, diam dan diam. Ini adalah pemuda protos yang tampan dan tinggi. Tingginya lebih dari dua meter, dengan wajah putih, hidung mancung, dan sepasang pupil biru. Rambut panjang berwarna hijau tua tersebar di bahunya, menutupi sebagian besar telinganya yang tajam. Tangan ramping berwarna putih, enam jari panjang, dan kuku berwarna biru tua. Undefinisi Jitiansing berpikir sejenak bahwa pemuda protos itu sepertinya adalah King Lin. 10 ribu tahun yang lalu, orang-orang King Lin tersebar di empat benua di dunia dewa, dan sangat makmur, dengan populasi 10 miliar. Di antara semua suku di alam dewa, King Lin pernah menduduki peringkat 100 teratas. Di mana terdapat bunga dan pepohonan hutan, orang King Lin dapat dilihat. Namun, karena berbagai alasan, populasi King Lin mulai menurun ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, orang-orang King Lin yang cemerlang dan makmur mengalami kemunduran yang ekstrim dan menghilang dari pandangan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jitiansing tidak menyangka akan bertemu dengan warga negara King Lin di sini. Selain itu, dia masih relatif muda, pemuda berbakat, yang kekuatannya telah mencapai alam dewa surga tingkat delapan. Saat Jitiansing memandangi pemuda di King Pau, pihak lain juga memperhatikannya. Matanya penuh apresiasi dan kekaguman. Keduanya diam. Setelah sepuluh istirahat, pemuda berjubah hijau itu menundukkan tangannya dan berkata, Saudaraku, kuharap kamu hijau oranya. Kamar ini sangat sopan. Jitiansing hanya mengangguk sedikit dan tidak menyebutkan namanya. Sebaliknya, dia bertanya, Su King Cheng, jika tebakanku benar, kamu seharusnya berkewarga negaraan King Lin. Katakan padaku, kekuatan apa yang ada di belakangmu dan siapa yang akan datang kepadaku atas namamu. Su King Cheng tertegun dan bertanya dengan tidak percaya, Saudaraku, apakah kamu kenal orang King Lin? Dia hanya tercengang. Jika dia tidak melihat Jitiansing keluar dari kolam guntur, dia akan mengira Jitiansing telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun. Bagaimana seorang Skywalker yang baru saja memasuki dunia dewa bisa mengenal orang-orang King Lin? Aneh. Pasti aneh. Saya berharap Jitiansing mendapat ide yang tegas. Dia membungkuk kepada Jitiansing lagi dan berkata, Saudaraku, kamu memiliki mata yang cemerlang sehingga kamu sangat mengagumi King Cheng. Kamu. Benar, Saudaraku, saya adalah anggota suku King Lin. Saat saya melewati tempat ini malam ini, saya kebetulan bertemu saudara laki-laki saya dan Lin Wu Ji berkelahi satu sama lain. Begitu saya melihat Anda, saya membantu Anda. Saya hanyalah awan menganggur dan bangol liar, yang tidak mewakili kekuatan apapun. Jitiansing meliriknya dan mencibir, Haha, awan menganggur dan burung bangol liar akan berjongkok di dekat kolam guntur dan mengikutiku ke sini sepanjang waktu. Nah, karena kamu tidak tulus, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Hendak berbalik dan pergi. Zu King Cheng terkejut lagi, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Memang benar Jitiansing benar. Dia sedang berjongkok di dekat kolam guntur, diam-diam melacak Jitiansing ke sini. Melihat Lin Wu Ji mengejarnya, dia mengintai di samping. Tunggu sampai saat kritis, dia menembak untuk membunuh Lin Wu Ji, dan membiarkan Jitiansing berhutang budi padanya. Dengan cara ini, dia bisa dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari Jitiansing. Namun dia tidak menyangka Jitiansing telah mengetahui semua ini. Zu King Cheng terkejut dan malu. Dia melambai dan berteriak, Saudaraku, tetap di sini. Tolong dengarkan aku. Aku. Tidak bermaksud menyembunyikannya, tapi kekuatan di belakangku adalah sesuatu yang istimewa. Beraninya aku memberitahumu bahwa kamu begitu waspada terhadapku. Sosoknya melintas ke arah Jitiansing dan menghentikannya lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi, Saudaraku. Jitiansing memandangnya dengan tenang dan berkata, Katakan. Zu King Cheng memotong jubah biru dan rambut panjangnya, dan berkata, Saudaraku, aku bisa memberitahumu identitas dan tujuanku yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, tolong beritahu aku namamu. Jalan surga, jalan Jitiansing tidak asin dan ringan. Saudara Tiansing, Zu King Cheng membungkukkan tangannya dan berkata, Sejujurnya, saya akan turun dari Asosiasi Gu Yuan. Saya akan menjadi utusan urusan luar negeri Asosiasi Gu Yuan dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan para penguasa di kota Pegunungan Biru. Selain itu, saya punya tugas lain, yaitu menyelamatkan dan memanggil musuh Kerajaan Apidarah. Gu Yuan Hui menyelamatkan Ascender, Jitiansing mengangkat alisnya. Zu King Cheng mengangguk, ya, seratus tahun yang lalu, sebuah kolam guntur muncul di luar kota Pegunungan Biru. Kerajaan Apidarah segera memerintahkan untuk mengirim sejumlah besar penjaga untuk menjaga Ladang Ranjau. Semua yang terbang keluar dari Ladang Ranjau adalah ditangkap oleh kota Pegunungan Biru untuk melakukan kerja paksa di pertambangan. Setelah 500 tahun, Anda bisa mendapatkan status sederhana dari Kerajaan Apidarah. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Kekaisaran Dayan dan mulai berlaku sejak 800 tahun yang lalu. Selain itu, di seluruh Kekaisaran, orang-orang dibagi menjadi tiga kelas. Protos api besar kelas satu, statusnya adalah yang paling mulia. Protos lainnya adalah kelas dua, dan mereka yang naik dari tingkat bawah adalah kelas tiga, dan status mereka adalah paling rendah. Jitiansing segera memahami maksudnya, dan kemudian berkata, oleh karena itu, tindakan ini ditentang oleh banyak protos, terutama para Ascender dari alam bawah. Zhu Qingcheng menganggupkan kepalanya dan berkata, itu dia. Selama 100 tahun terakhir, kota Pegunungan Biru telah menangkap lebih dari 400 skyrocker. Separuh dari mereka bekerja keras di Tambang, dan separuh lainnya melawan dengan keras. Banyak pendaki yang berhasil melakukannya melarikan diri dari Tambang dengan mempertaruhkan nyawa. Beberapa Ascender, seperti Anda, bertarung segera setelah mereka keluar dari ladang ranjau. Adapun protos lainnya, tidak semua orang menentang keras. Banyak protos yang kacau dan mencoba untuk meningkatkan yang besar nyalakan protos untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Hanya sejumlah kecil protos yang akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan ketika mereka ditekan dan dibantai oleh Dayan Protos dan mengalami pertikaian berdarah yang mendalam. Jitian Xing mengangguk sedikit dan bertanya, dalam hal ini ngomong-ngomong, kalian orang Qinglin telah dibantai, dan kalian telah membuat perseteruan maut dengan Dayan Sen Su. Dengan baik, Su Qingcheng menjelaskan, lebih dari 2.000 tahun yang lalu, ada ribuan suku Qinglin dan jutaan rekan Qinglin di Kekaisaran Dayan. Tapi sekarang, tidak ada suku Qinglin. Tidak ada lebih dari 100 rekan Qinglin yang masih hidup. Berapa banyak orang yang akan kembali ke Yuan? Apakah Anda memiliki perselisihan berdarah yang mendalam dengan Dayan Protos? Su Qingcheng mengangguk, saat ini, ada lebih dari 300 orang, lebih dari 60 di antaranya, yang semuanya adalah penyelamat kami. 200 orang yang tersisa semuanya adalah Protos yang dianiaya oleh Protos. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berkata, sarang lama masyarakat Gu Yuan berada di wilayah Kerajaan Api Darah. Apakah Anda berani melawan Dayan Protos? Saya khawatir seribu penjaga kota dari kota Pegunungan Biru akan mampu mengepung dan menekan kalian semua. Ini agak sulit. Su Qingcheng tersedak sejenak, lalu berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Tianxing, kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun jumlah orang yang kembali ke masyarakat Yuan kecil, mereka semua adalah penguasa elit. Secara khusus, kedua presiden kita, keempat penatua, semuanya kuat di Kerajaan Allah. Tentu saja tujuan kami saat ini bukanlah untuk menghadapi Protos. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan tempat bagi mereka yang telah dianiaya oleh Mahayana. 2778. Di mana tempat untuk menetap? Itu hanya grup untuk tetap hangat. Kata-kata Su Qingcheng sangat halus, tetapi Ji Tianxing mengetahuinya. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan masyarakat Gu Yuan, jadi dia tidak bertanya lagi. Dia berpikir dalam hati, saya samar-samar ingat bahwa Kekaisaran Dayan terletak di bagian utara Tanah Hautian, di mana terdapat 18 kerajaan dewa. Tidak terdefinisi, kami tidak menyangka akan terbang ke daratan. Jika Anda ingin pergi ke benua Qiangkun, Anda tidak hanya harus melintasi dua benua, tetapi juga satu wilayah laut. Sayangnya, hanya ketika mereka mencapai alam Raja Dewa, mereka dapat memenuhi syarat untuk meninggalkan Tanah Hautian. Wilayah Ji Tianxing berada di tanah langit dan bumi. Dia ingin kembali dan melihat kerajaan Allah yang setia kepadanya. Apakah mantan murid, penjaga dan pendukungnya masih hidup? Namun, dia saat ini berada di Tanah Hautian. Dia harus mencapai kerajaan ilahi sebelum dia dapat melintasi daratan dan lautan. Selama ratusan tahun, dia harus tinggal di Hautian. Pada saat ini, Zhu Qing Cheng melihat bahwa dia diam, dan diam-diam dia bahagia. Dia baru saja menanyakan beberapa pertanyaan tentang masyarakat Gu Yuan. Sekarang dia diam dan pasti mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan kita. Saya tidak bisa melewatkan seorang jenius yang istimewa dan misterius. Saya harus menariknya ke dalam masyarakat Gu Yuan. Saat ini, Zhu Qing Cheng membuka mulutnya dan berkata, Saudara Tianxing, kamu baru saja terbang ke alam dewa. Kamu pasti sangat aneh di sini. Terlebih lagi, kamu membunuh Lin Wu Ji dan lima penjaga leci, dan kamu dicari oleh Kerajaan Api Darah. Kemanapun Anda pergi, Anda akan dikepung oleh api besar protos. Saya tahu bahwa Anda kuat dan berkuasa, dan Anda tidak akan takut akan balas dendam dari protos yang terbakar. Tetapi bagaimanapun juga, Anda sendirian, lemah, dan dalam situasi yang sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak ikut dengan Gu ke Club Gu Yuan dan tinggal sebentar? Kita tidak hanya bisa menghindari pusat perhatian, tetapi juga membiasakan diri dengan situasi di sini sesegera mungkin. Sikap Zhu Qing Cheng sangat ramah, tidak sombong sama sekali. Melihat Jitian Sing terdiam, dia memukul saat setrika masih panas, dan berkata, Saya tahu Anda tidak cukup tahu tentang kembalinya kami ke Yuan, tetapi Anda masih memiliki rasa kewaspadaan. Itu tidak masalah. Kami tidak akan pernah memaksa siapapun untuk bergabung dengan kami. Anda dapat memutuskan apakah akan pergi atau tinggal sampai Anda mengetahui tentang asosiasi Gu Yuan. Bagaimana dengan itu? Jitian Sing bertanya, Di mana kam asosiasi Gu Yuan? Apakah aman? Zhu Qing Cheng berpikir dia akan melakukannya setuju, dan lebih terkejut. Namun dia berpura-pura malu dan berkata, Saudara Tiansing, Anda harus tahu bahwa kami tidak dapat dengan mudah mengungkapkan lokasi kam, jika tidak, kami akan dikepung dan ditekan oleh Dayan Protos. Saya seharusnya tidak memberi tahu Anda tentang hal ini. Keselamatan lebih dari 300 saudara. Tetapi ketika saya melihat Anda, saya pikir Anda dapat dipercaya, jadi saya membuat pengecualian. Markas besar kembalinya kita ke masyarakat Yuan berada di wilayah laut matahari terbenam di utara kerajaan api darah. Jika kamu adalah orang biasa, kamu tidak akan sanggup menerima keramah tamahan Zhu Qing Cheng, jadi kamu harus menghilangkan kekhawatiran di hatimu. Tapi Jitian Sing mengerutkan kening dan bertanya tanpa ekspresi, wilayah laut saat matahari terbenam. Itu adalah negeri binatang laut. Klan binatang laut adalah yang paling eksklusif. Masyarakat Gu Yuan bahkan berteman dengan mereka. Bukankah ini makan malam hewan laut yang lama? Hati Zhu Qing Cheng yang lalu. Berantakan, sejenak, dan punggungnya, sua, mengeluarkan keringat dingin. Matanya bersinar karena keterkejutan yang dalam, dan dia meraung di dalam hatinya, sungguh sial. Bukankah orang ini baru saja terbang? Dia tahu area matahari terbenam. Tahukah kamu tentang hewan laut? Orang ini sangat aneh. Bagaimana dia bisa menjadi pendatang baru? Terlepas. Dari keterkejutannya, Zhu Qing Cheng tetap tenang dan dengan cepat menjelaskan, saudara Tian Xing memiliki wawasan yang luar biasa, yang sungguh tidak terduga. Namun, Tian Xing bersaudara salah paham. Bagaimana kita bisa diasosiasikan dengan binatang laut yang ganas? Sejujurnya, kantor pusat kami terletak di pulau lepas pantai. Itu adalah garis batas antara kerajaan Dayan dan wilayah laut saat matahari terbenam. Dayan protos tidak berani masuk, dan binatang laut tidak akan mendekatinya. Ji Tian Xing menganggup dan berhenti menyelidiki masalah tersebut. Dia memandang Zhu Qing Cheng tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, saya tidak akan pergi ke Guyuan bertemu denganmu. Saya punya pengaturan dan rencana sendiri. Anda tidak perlu membuang-buang nafas. Apa yang terjadi malam ini, Anda tidak mengira itu terjadi. Setelah itu, Ji Tian Xing berbalik dan terbang menjauh. Zhu Qing Cheng bergegas menyusulnya dan berkata, Saudara Tian Xing, kemana kamu akan pergi? Ini adalah wilayah kota Castle Peak. Ada ahli protos yang terbakar di segala arah. Kamu akan segera dikepung. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata dengan lemah, kemana saya harus pergi, saya tidak akan mengganggumu. Saya tidak percaya. Zhu Qing Cheng berkata dengan cara yang lurus, tugas kita untuk kembali ke masyarakat Yuan adalah untuk melindungi mereka yang dianiaya. Saudara Tian Xing, tidak apa-apa jika kamu tidak pergi ke klub Guyuan bersamaku. Tetapi kamu harus memberitahuku, kemana kamu pergi. Saya memiliki artefak rahasia yang dapat memberi Anda tumpangan, dan saya berjanji akan membantu Anda menghindari pengepungan protos yang terbakar. Ji Tian Xing melirik kompas kayu hijau di tangannya dan berkata, saya akan pergi ke kota Kingshan. Apakah Anda yakin ingin mengirim saya? Ah! Berharap warna wajah hijau jingga berubah, tiba-tiba tidak bisa tertawa dan menangis. Penjaga puncak kastil dan kota pegunungan biru sedang mencarimu kemana-mana. Kamu berada dalam jebakan. Ji Tian Xing tidak tergerak dan berkata dengan nada tenang, apakah kamu tidak mendengar sepatah katapun. Hal yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Air, Su Qing Cheng tersedak lagi. Dia ragu-ragu sejenak dan menggigit giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Kemudian, dia menyusul Ji Tian Xing lagi, mengeluarkan token merah tua dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Saudara Tian Xing, sebagai utusan urusan luar negeri masyarakat Gu Yuan, saya tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Anda pergi ke kota Kingshan untuk mati. Ini adalah kartu penduduk terdaftar Castle Peak City, dan identitas pendaftarannya ada dua. Dengan token ini, Anda dapat masuk dan keluar kota Kerajaan Api Darah dengan bebas. Jika tidak memiliki tanda tempat tinggal yang terdaftar, maka akan segera ditangkap oleh penjaga dan dikirim ke tambang untuk kerja paksa. Ji Tian berhenti terbang, melihat tanda tempat tinggal yang terdaftar, dan bertanya kepada Su Qing Lan, saya tidak mengenal Anda, dan saya tidak akan bergabung dengan Yuan Hui Hui. Mengapa Anda mengirimi saya kartu tempat tinggal yang terdaftar? Su Qing Cheng berkata sambil tersenyum, pertama, Lin Wu Ji membunuh Seluxin Saudara kita. Kita memiliki perseteruan darah yang mendalam dengannya. Malam ini, kamu membunuh Lin Wu Ji. Ini adalah balas dendam untuk kami. Kedua, bahkan jika kamu bukan anggotanya. Asosiasi Gu Yuan untuk saat ini, tidak apa-apa bagi kita untuk berkenalan dan menjalin hubungan baik. Di masa depan, jika Anda dalam bahaya atau mengalami kesulitan, datanglah kepada saya, saya akan tetap membantu Anda. Setelah itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tahu bahwa jika dia benar-benar ingin meminta bantuan Su Qing Cheng di masa depan, dia harus bergabung dengan asosiasi Gu Yuan. Namun dia yakin hari itu tidak seharusnya tiba. Merenung sejenak, Ji Tian Xing mengulurkan kartu penduduk terdaftar dan Yu Jian, dan meminta jeruk Su Qing untuk membungkuk. Terima kasih, saudaraku, aku berhutang budi padamu, dan aku akan membalasnya nanti. Jika tidak ada yang lain, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Lalu, dia berbalik dan terbang ke barat dan segera menghilang ke langit malam. 2779. Su Qing Cheng berdiri di tempatnya, menyaksikan Ji Tian Xing menghilang di langit malam. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya, mengerutkan kening dan bergumam, orang ini benar-benar bangga dan waspada. Dia memahami bahwa Ji Tian Xing berhutang budi padanya, bukan budi pada masyarakat Gu Yuan. Ini berarti Ji Tian Xing tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan masyarakat Gu Yuan. Namun, wajar jika penyihir seperti dia memiliki asal-usul yang misterius dan bakat yang luar biasa. Undefinisi saya harus melaporkan masalah ini kepada Presiden secepatnya. Saya yakin Presiden punya cara untuk merekrut orang ini ke dalam asosiasi. Su. Qing Cheng bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan cepat mengeluarkan sepotong Yu Jian untuk melaporkan masalah tersebut secara detail. Setelah itu, Jen dengan cepat mengirimkan pesan. Ji Tian Xing telah terbang ke arah barat. Dan kemudian dia berhenti terbang. Bersembunyi di agunung, dia mengeluarkan pecahan keilahian Lin Wu Ji dan melahapnya. Kekuatan Lin Wu Ji lebih kuat dan kekuatan sucinya lebih murni. Setelah pecahan Senge disempurnakan, Ji Tian Xing dan Bu Tian Zhu mendapatkan setengah dari kekuatan sihir mereka. Selain itu, ada sembilan hukum dalam fragment keilahian Lin Wu Ji. Ini termasuk di antara para dewa, sudah luar biasa. Setelah keilahian dilanggar, empat hukum dihancurkan. Selain itu, Ji Tian Xing telah menguasai tiga dari lima hukum yang terpelihara dengan baik. Jadi dia menyempurnakannya dua hukum lainnya. Hukum pembakaran darah, hukum api gelap, adalah hukum unik dari protos api besar. Dengan cara ini, Ji Tian Xing menguasai sebanyak empat belas hukum. Dia menelan sejumlah besar kekuatan ilahi, dan kekuatannya adalah juga meningkat sebesar 30 persen, dan dia terus bergerak maju ke tujuh tingkat Tuhan. Setelah setengah jam berlatih, dia langsung menuju ke Castle Peak. Dalam perjalanan, dia bertemu lebih dari selusin ahli protos yang terbakar. Rupanya, mereka adalah penjaga Castle Peak, yang diperintahkan untuk mencarinya di pegunungan. Tentu saja, dia tidak akan memiliki kontak positif dengan orang-orang itu, jadi dia akan mengabaikan mereka terlebih dahulu. Keesokan paginya, matahari terbit. Ji Tian Xing meninggalkan pegunungan tak berujung dan sampai di gerbang kota Castle Peak. Sebelum meninggal, Lin mengirimkan pesan. Penampilan dan ciri-cirinya sudah diketahui oleh para penjaga kota pegunungan biru dan kota puncak kastil. Teruslah menjadi diri Anda yang sebenarnya, dan kemungkinan besar Anda akan dikenali. Oleh karena itu, dia menggunakan hukum perubahan untuk sedikit mengubah penampilannya. Dia berubah menjadi seorang pemuda jangkung dengan tinggi lebih dari sepuluh kaki, mengenakan jubah hitam. Fitur wajah telah sedikit berubah. Mereka tidak lagi tampan, tetapi sedikit lebih biasa. Terutama mata, yang paling mudah terekspos temperamen luar biasa. Oleh karena itu, dia mengubah pupil matanya menjadi emas. Penampilannya yang terlihat seperti protos biasa tidak terlalu terlihat. Castle Peak itu besar. Kota ini terletak di padang rumput yang dikelilingi pegunungan dan memiliki iklim yang menyenangkan. Tembok kota berwarna coklat, setinggi seratus zang, terbuat dari sepuluh batu besar zanglong. Setelah ribuan tahun mengalami perubahan, ia meninggalkan jejak berbintik-bintik. Dekat dengan kota, Anda bisa merasakan tekanan megah kota kuno. Jitiansing berjalan perlahan menuju gerbang timur, mengamati kota secara rahasia. Gerbang lebar, setinggi 99 kaki, masih ditutup hingga saat ini. Di atas tembok kota, ratusan penjaga berbaju besi merah, pedang dan senjata terlihat jelas. Itu adalah penjaga kastil Castle Peak City, dan mereka semua memiliki kekuatan surga dan alam dewa. Kekuatan penjaga biasa berada di antara dua dan tiga tingkat surga dan Tuhan. Empat atau lima kekuatan alam dewa surga dapat berfungsi sebagai kapten penjaga dan kapten sekolah. Seribu rumah tangga dan komandan penjaga kota semuanya berada di atas enam tingkat surga dan Tuhan. Melihat pemandangan ini, Jitiansing berpikir, saat ini, hanya tingkat kekuatan orang-orang di alam dewa yang tidak banyak berubah. Ini adalah kasus seribu tahun yang lalu. Kebanyakan orang adalah dewa kosong dan yang terlemah di dasar dunia ilahi. Maka rakyat jelata hanya bisa menjadi basis sebenarnya. Hanya Tuhan yang berani menjadi ahli. Dia bisa berperan sebagai wali dan komandan kota. Dia adalah tulang punggung banyak kerajaan dan kekuatan ilahi. Adapun raja dewa, negara yang kuat seringkali adalah penguasa kota atau pemimpin klan atau geng. Jarang sekali orang kuat dengan lebih dari tujuh dewa memerintah kerajaan para dewa. Jitiansing berpikir dalam diam dan berjalan ke gerbang. Di luar gerbang kota, ratusan orang sudah berkumpul, mengantri untuk memasuki kota. Kebanyakan dari mereka adalah para dewa kota Castle Peak dan orang-orang di kota sekitarnya. Ada juga beberapa protos besar yang terbakar, seperti kelompok petualangan atau tentara bayaran, semuanya terluka parah dan sangat lemah. Meski begitu, mereka tak berani terburu-buru dan ribut, menunggu gerbang dibuka dalam diam. Selain itu, ada rombongan pedagang dari jauh, dengan lebih dari 20 penjaga Tianshanjing. Mereka melengkungkan tiga gerbong perunggu, semuanya ditarik oleh empat ekor kuda bersayap putih yang menonjol di tengah kerumunan. Setelah Tianma bersayap putih mendarat, ia menunggu dengan patuh, tanpa mengeluarkan suara apapun. Penasaran, Jitianshing menjelajahi kereta perunggu itu dengan akal sehatnya. Dia segera melihat ada ratusan bola kristal di kereta perunggu. Setiap bola kristal sebesar wastafel, dan disegel dengan banyak hewan supernatural. Kerubah ajaib, macan tutul, serigala, babi, ular macam apa yang memiliki semua yang diharapkan dapat ditemukan. Jitianshing segera memahami bahwa karavan ini adalah bisnis hewan peliharaan. Banyak dewa dan bangsawan akan membeli hewan peliharaan dalam jumlah besar, baik sebagai hewan tunggangan atau sebagai hewan perang. Dia akan memulihkan keilahiannya ketika gelombang keilahian yang kuat melintas di kereta perunggu pertama. Bang! Perasaan ketuhanan Jitianshing terpotong, matanya hitam dan tubuhnya lumpuh. Saat berikutnya, dia kembali normal. Jelas, pihak lain tidak berniat membunuh, hanya memperingatkannya dengan tindakannya. Tidakkah menurut Anda tidak sopan mengintip orang lain secara terang-terangan, Tuhan? Suara seorang wanita yang jernih muncul di benak Jitianshing. Jitianshing tanpa sadar mendongak, dan melihat kereta perunggu pertama, duduk dalam baju besi perak, sosok wanita protos yang anggun. Itu adalah seorang wanita muda bermata tiga, dengan kekuatan setengah langkah kerajaan Tuhan. Tingginya dua meter, dengan pedang emas tergantung di pinggangnya. Itu adalah helm biru di bawah mataku. Ada juga mata didahi, sebening safir. Ketika Jitianshing menatapnya, dia juga menoleh dan melirik Jitianshing, matanya acuh tak acuh. Jitianshing melengkungkan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Dia minta maaf. Wanita berarmor perak itu tidak lagi mengejarnya, berbalik untuk melihat ke depan, menunggu gerbang terbuka. Setengah jam kemudian, bel berbunyi di dinding. Sial, bang! Saatnya membuka gerbangnya. Kemudian, gerbang lebar dan tebal perlahan terbuka ke kedua sisi. Ratusan penjaga baju besi merah, bersenjatakan pedang dan tombak, melangkah keluar untuk menjaga gerbang kota. Orang-orang yang di barisan depan, segera keluarkan token tempat tinggal yang terdaftar dan berikan kepada penjaga kota untuk diperiksa. 2780 Orang-orang yang berada di barisan depan memverifikasi kartu kependudukan yang terdaftar dan membayar 10 keping batu dewa, lalu mereka memasuki kota dengan lancar. Kemudian giliran karavan. Seorang lelaki tua berbaju hitam mengambil ultimatum diok dan menyerahkannya kepada Kapten Cheng Wei. Kapten penjaga kota melihat ketiga gerbong karavan, dan matanya tertuju pada wanita berpakaian perak. Nona Si Yuan, apakah Anda di sini untuk mengantarkan barang? Anon ini perjalanan yang panjang. Anda harus beristirahat di kota selama beberapa hari lagi. Kapten Cheng Wei tersenyum dan membungkuk pada wanita berarmor perak, menunjukkan sedikit rasa hormat dan sanjungan. Penampilan wanita berarmor perak itu dingin, mengabaikan sanjungan Kapten penjaga kota secara langsung. Namun, lelaki tua berbaju hitam berkata sambil tersenyum, kumpulan barang ini sangat penting. Tentu saja Anda harus mengawal mereka secara pribadi. Konon ada acara besar di kota puncak kastil baru-baru ini, dan wanita tertua juga tertarik dengan hal itu. Tentu saja, dia akan tinggal beberapa hari lagi. Mata Kapten Cheng Wei berbinar, dan dengan cepat memuji, jika Nona Si Yuan berpartisipasi, itu adalah suatu keharusan. Tugas saya yang rendah hati memberi selamat kepada Nona Si Yuan sebelumnya. Pria tua berjubah hitam itu bertukar salam dengannya, lalu memimpin karavan melewati gerbang dan memasuki kota puncak kastil. Setelah karavan memasuki kota, Kapten penjaga kota berhenti tersenyum dan melaksanakan tugas dengan bermartabat. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua Loyu Protos dihentikan oleh dua penjaga merah. Kartu tempat tinggal terdaftar, 10 Batu Dewa. Orang tua berambut abu-abu dari kelompok bulu yang jatuh, gemetar dan menarik keluar seratus dewa dan batu, dan wajah mereka, berkata, Jun kamu, yang tua dan biru adalah kota Pegunungan Biru. Sebelum diserang oleh binatang buas di alam liar, kartu tempat tinggal yang terdaftar hilang dalam pertempuran, dan Anda membantu. Tidak. Menunggu lelaki tua itu menyelesaikan pidatonya. Kapten penjaga kota menamparkan batu itu dan menamparkan wajah dingin itu, tidak ada tanda tempat tinggal yang terdaftar. Bawa dia. Dikirim ke tambang selama 500 tahun kerja paksa dan mendaftarkan tempat tinggal lagi. Kedua. Penjaga merah itu mengiakan, dan segera menghunuskan pisau ke leher lelaki tua berambut putih itu. Tidak peduli bagaimana lelaki tua itu memohon belas kasihan, bahkan permohonan lelaki tua itu yang penuh air mata, penjaga cijia tidak tergerak, dan dikawal. Dia harus segera pergi. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak menanggapi, yang jelas merupakan hal yang biasa untuk waktu yang lama. Setelah 100 minat, giliran Jitiansing. Dia mengeluarkan kartu penduduk terdaftar kepada Zuying, dan memberikannya kepada penjaga baju besi merah. Pengawal merah menggunakan pelat giok merah tua dan mengembalikannya kepadanya setelah pemeriksaan. 10 Batu Suci Jitiansing terdiam. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 10 Batu Suci dan menyerahkannya kepada penjaga merah. Untungnya, ketika dia membunuh 5 penjaga kolam guntur, dia merampok cincin luar angkasa mereka. Lei Chiwei itu tidak kaya. Jitiansing hanya memiliki sejumlah bahan dan pil tingkat dewa, Batu Dewa. Tapi itu cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Masuk, penjaga merah itu mengambil 10 Batu Suci dan melambai. Jitiansing melangkah melewati gerbang dan melangkah di jalan lurus yang lebar. Jalan beraspal granit sangat datar dan bersih, lebar 20 zang memanjang hingga ke tengah kota. Ini adalah salah satu jalan utama Castle Peak. Di kedua sisi jalan ditumbuhi pohon mepel merah yang sangat mencolok mata. Di balik deretan pohon mepel merah, terdapat jalan setapak untuk pejalan kaki. Lebarnya 3 kaki, di sebelahnya ada deretan rumah dan toko. Di banyak toko terdapat berbagai macam barang, antara lain senjata ajaib, senjata, baju besi, bahan obat, kain, restoran, dan kedai teh. Dewa dan manusia dari semua ras berkeliaran dengan santai dan santai di banyak toko, yang merupakan waktu luang. Jitiansing berjalan di sepanjang jalan sejauh ratusan mil dan melihat ratusan ribu orang dan protos di sepanjang jalan. Baik itu toko-toko di pinggir jalan, atau kedai teh dan restoran di kedua sisi jalan, semuanya dipenuhi orang. Kota King yang ini lebih makmur dari yang dia duga. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa orang-orang di kota itu santai dan santai dari hati. 99 persen manusia dan para dewa tidak memakai baju besi atau membawa senjata. Sederhananya, tidak ada jejak kekacauan di seluruh kota, juga tidak ada nafas perkelahian dan pembunuhan. Sebaliknya, ia penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kelemahan. Tidak peduli di benua mana, alam dewa ribuan tahun yang lalu tidak seperti ini. Perkelahian, perampasan, dan perkelahian dapat dilihat di mana-mana, dan perselisihan akan muncul kapan saja di kota sebesar itu. Saya tidak menyangka hari ini, asribu tahun kemudian, begitu damai dan tenteram. Jitiansing diam-diam meragukan situasi kota Kaselpik dan bahkan kerajaan api darah. Dua jam kemudian, Jitiansing berjalan lebih dari 200 li ke Alun-Alun di kota. Alun-Alun ini tidak hanya lebar dan datar, tetapi juga sangat indah. Sekarang sudah tengah hari, dan tidak banyak orang yang berjalan di Alun-Alun sebesar itu. Ratusan penjaga merah yang menjaga Alun-Alun juga malas dan menganggur. Jitiansing melangkah ke Alun-Alun, menatap ke tengah Alun-Alun, patung-patung yang tingginya mencapai ribuan kaki. Di tengah banyak kotak akan ada patung yang sangat umum. Patung-patung di Alun-Alun Zongmen seringkali merupakan pendiri sekolah tersebut. Di Alun-Alun kota biasanya didirikan patung raja atau pahlawan. Di Alun-Alun ini telah didirikan tiga patung. Patung di tengah adalah yang tertinggi, panjangnya ribuan kaki. Patung itu tampak hidup dan megah. Bahkan sepuluh mil jauhnya, Jitiansing dapat melihat dengan jelas. Itu adalah seorang pria parubaya kurus, berkulit gelap. Dia mengenakan jubah hitam bergaris emas, dengan rambut ungu di bahunya, dan wajahnya sekeras pisau dan kapak. Apalagi matanya yang setajam elang seolah mampu menembus langit. Tangannya setipis cakar elang, dengan enam sayap tajam dan panjang di punggungnya, serta dagunya terangkat seperti parang. Pria berbaju hitam inilah yang terlihat tidak anggun, berpenampilan biasa-biasa saja, dan bahkan memiliki nafas yang seram. Namun alat pahatnya bermartabat dan sombong, bagaikan langit yang menghadap ke bumi. Ketika Jitiansing melihat bentuk patung itu, kakinya membeku dalam sekejap, alisnya berkerut dan matanya bersinar karena keterkejutan dan pembunuhan yang mendalam. Petik 2. Itu. Dia. Garis bawah-garis bawah patung itu, berbisik di dalam hatinya, dan mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, ingatan seribu tahun yang lalu muncul di benakku, membangkitkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena pada saat itu, lima dewa berkomplot melawannya, bergandengan tangan untuk mengepung dia, dan merampok susunan pembunuh langit. Dan Raja Shuro adalah salah satu dari lima itu. Lima dewa raja mengumpulkan puluhan ribu dewa dan raja, bersatu dengan kekuatan besar, dan menghabiskan waktu puluhan tahun memasang perangkap sebelum mereka mengepungnya. Pertempuran di langit berbintang tak tertandingi dan tak tertandingi. Dewa pedang jatuh dengan kebencian, bulan jatuh, naga putih jatuh semua dewa mati. Sejak Jitian Sing memulihkan ingatannya, dia memikirkan balas dendam sepanjang waktu.